Baik, sekarang kita akan membahas tentang luka bakar ya Kalau judul aslinya yang di buku itu Judulnya luka bakar dan kedaruratan akibat panas dan dingin Ini sesuai yang ada di buku IMGSE International Medical Guide for Ships Itu buku medis yang dibuat oleh IMO Buku medis yang dibuat oleh IMO Yang memang diperuntukkan untuk kalian Awak pelayaran untuk mempelajari medis Memang khusus medis ini berbeda dengan pelajaran yang lainnya Karena medis ini tidak bisa begitu saja Anda pelajarinya Karena kalau Anda nggak tahu dari awal susah Jadi memang dari BST itu berarti Anda mesti tahu Bagaimana caranya menghitung tanda vital Terus di MFA juga bagaimana caranya melihat tingkat kesadaran Mengecek pupil Melakukan RGP, resusitasi jantung paru Melakukan penanganan pertama pada perdarahan Dan adanya shock dan lain sebagainya Itu penting Nanti di MC baru tingkat lanjutannya Oke Luka bakar itu adalah luka akibat trauma termal pada kulit Jelas ya ini nggak usah dijelaskan lagi Sumbernya itu panas Ada sengatan listrik Caran kimia itu sebagian besar Sumbernya itu adalah ini Derajat luka Sebenarnya kalau saya baca yang baru Derajat luka ini sudah nggak ada Bukan udah nggak ada Tapi udah nggak dipakai lagi Derajat 1, derajat 2 Saya nggak tahu sih ya Karena nggak kurang jelas juga Tapi seingat saya Langsung menggunakan istilah ini aja Supervisial, partial thickness, dan full thickness Sebenarnya ini hanya saya buat saja Karena buat lebih ringkasnya aja Sebenarnya ada derajat 1 Derajat 2A Derajat 2B Derajat 3 Ya sebenarnya sampai 6 tuh Derajat 4, 5, 6 ada Tapi yang kita pelajari adalah derajat 3 Ya jadi ini kalau ini kulit ya Ini kulit kita ambil Dikupas Kita mikroskop ini hasilnya Gede segini Ya Nanti ciri-cirinya akan saya ajarin Ya Nah ini Dilihat Pembagiannya Lihat nih Ya Kepala dan leher Depan sama belakangnya Itu 9% Ya Ini diapalin aja dulu Nanti maksudnya saya kasih tahu Lengan kanan seluruhnya ini lengan kanan Itu 9% Lengan kiri seluruhnya itu 9% Batang badan di depan Sama di belakang 18 sama 18 jadi 36% Tungkai kaki dari atas sampai bawah Ya Kiri kanan sama 18 18 jadi 36% Lalu di tengah-tengahnya ada segitiga pengaman Perineum kemaluan itu 1% Jadi semuanya total-total kalau di jumlah itu adalah 100% Ya kita hanya belajar dewasa aja Anak enggak Enggak kita pelajari Maksudnya apa sih ini maksudnya gini Kalau lengan kanan kamu terbakar semua Itu luas bakarnya adalah 9% Jadi Sebelum Sebelum apa Sebelum saya lanjutkan Memang dalam luka bakar ini Sebentar Ini akan saya hapus Gambarnya sudah saya kirim di Grup Saya hapus Yang pertama Lihat disini Itu yang namanya luka bakar Saya gedein aja Anda Kelihatan enggak nih Kalau enggak kelihatan saya Gedein Kalau masih enggak kelihatan Di zoom in zoom out Yang namanya luka bakar Tulis aja disini Luka bakar Itu Anda mesti tahu Yang namanya Luas Luka bakar Dan kedalaman Luka bakar Baru setelah itu Itu Anda bisa mengetahui Ringan Sedang Beratnya luka bakar Ya Dengan begitu Anda bisa mengetahui Metode Metode pengobatan Ataupun tindakan Yang akan Anda jalani Harus dilihat Harus dilihat nih Ya oke Luas luka bakar itu Di Ajarin yang ini Kepala dan leher 9% Lengan Lengan kanan 9% Kiri juga 9% Batang Badan depan 18% Belakang 18% Tungkai Atau kaki sedi kanan 18% Kiri 18% Segitiga pengaman 1% Jadi maksudnya Begini Kalau Anda Kalau ada yang mengalami Luka bakar Terbakar semua Dari ujung sini Sampai sini Ini adalah Luka bakar Ya Berarti Semuanya 9% Ya Di buku yang baru Bagian ini Ini 1% Ini Mana nih Ini Bagian telapak tangan Dan Dan keseluruhan Ya Ini 1% Hitungannya gitu 1% Sehingga yang ini Hitungannya adalah Sisanya itu 8% Jadi kalau ada yang terbakar Dari sini ke sini Misalnya Dari sini ke sini Ya Kalau ini 1% Maka sisanya adalah 8% Setengahnya Itu berarti 4% Tapi karena saya bilang Cuma di sini Yang depan gak Sini saja Jadi 4% Masih dibagi 2 2% Nanti tulis Tulis 2% Ya Ditulis nanti 2% Oke Ingat Telapak tangan Apa Punggung tangan itu 1% Sisanya 2% Oke Next Sebentar ya Nah ini Contoh kasus Ya Kita buatnya Dalam sistem SOAP S itu Adalah Semua Yang dialami Atau yang dikeluhkan oleh Pasien Sehingga datang Berobat Tapi karena Kasus luka bakar S itu Biasanya Yang ngomong itu Temannya Kan itu Orang Dia gak bisa ngomong Yang ngalamin Luka bakar Temannya Ya Pak Tadi tiba-tiba Dia Terbakar Dia lagi Benerin mesin Dimana Disini-sini Terus Tahu-tahu Kesamber api Blah-blah Sebagian itu Temannya Katakanlah Luka bakar Pada sebagian Lengan kanan Sebagian Lengan kanan O itu Adalah Semua yang Diperiksa Ya Jadi O itu Adalah Semua yang Diperiksa Semua yang Diperiksa Itu Maksudnya Yang diperiksa Sama si Itu ya Yang diperiksa Sama si Eee Si pemeriksa Yang dialami Sama pasien Ya Yang diperiksa Itu apa aja Yang diperiksa Itu Yang diperiksa Itu tanda vital Apa aja Tanda vital Tensi darah Denyut Nadi Atau Jantung Frekuensi Nafas Ya Frekuensi Nafas Terus lagi Suhu Diperiksa Pupil Diperiksa Sama Tingkat Kesadaran Ya Diperiksa Ya Tensi itu Sudah ada Di BST Semua Mau saya Ingatkan Kalau pupil Peliksa Pupil nanti Saya kasih tahu Suhu Anda tahu Ya Oke Dalam hal ini Namanya Suhu itu Normalnya 36,5 Sampai 37,5 Ya Dalam satuan Derajat Celcius Tingkat Kesadaran Nah ini Tingkat Kesadaran Saya kasih tahu Ya Tingkat Kesadaran Oke Pertama ada yang namanya Kompos Mentis Kedua ada yang namanya Apatis Ketiga ada yang namanya Somnolen Keempat ada yang namanya Sopor Dan kelima ada yang namanya Koma Ya Tingkat Kesadaran Ini secara Subjektif Seperti ini Kalau secara Objektifnya Ya Tingkat Kesadaran Secara Subjektif Kalau Objektifnya Ada yang namanya Tingkat Kesadaran Yang dihitung Atau yang dinilai Ya Berdasarkan Rumusan Glasgow Koma Scale Ya Berdasarkan rumusan itu Glasgow Koma Scale Nah Bagaimana Cara Cara Melakukannya Itu ada di Youtube saya Eh Ada gak ya Gak ada Nanti Nanti saya Saya kasih Ya Nah ini Perumusan Ya Ini nanti Disajikan dalam Angka Disajikan dalam Angka Angkanya itu Buat bayangan aja Sekitar Tiga Eh sekitar Tiga Paling rendah Tiga Paling tinggi Lima Belas Ya Ini yang dinilai Ada tiga Komponen Ada tiga komponen Yang dinilai Apa aja Mata Perbal Dan Mata Mata Verbal Dan motorik Atau gerak Nah Ini masing-masing Ada nilainya Mata itu Nilainya Satu Sampai Empat Verbal Verbal itu Nilainya Satu Sampai Lima Motorik itu Nilainya Satu Sampai Enam Ya Paling rendah Satu Paling tinggi Empat Paling tinggi Lima Dan enam Jadi kalau dijumlain Paling rendah Mata Tambah verbal Tambah motorik Satu 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 Yaitu Tiga Paling tingginya Kalau dijumlah Mata Tambah verbal Tambah motorik Empat Lima Enam Yaitu Lima Pas ya Paling tinggi Ini Lima Ya Tapi bagaimana Cara pemeriksaannya Ingetin saya Nanti saya kasih Videonya Ya Nah Dengan kesadaran Seperti ini Berarti nanti Kita tahu GCS berapa Sudah Ya Contoh Misalnya ini Yang diperiksa Semuanya Luka bakar Di sebagian Lengan kanan Di bagian Setengah bawah Luar Setengah bawah Luar Sebelah sini Luasnya 2,25% Atau Kita sebut saja 2% 2% Kedalamannya Derajat 1 Tingkat kesadaran Apatis GCS Biasanya Salah nih 13-15 Eh 13-14 Ya Nanti Nanti Yang ditulis Di sini Diagnose saya Dalam bahasa Indonesia Tulis saja Luka bakar ringan Di Bagian Bawah Lengan Kanan Sebelah Luar Ya Komak Seluas 2% Langsung saja Derajat 1 Kategori Luka bakar ringan Ya Kategorinya itu Nah Jadi ini Diagnosanya Kayak begini aja Nggak usah Pakai bahasa Medis Diagnosanya Seperti ini aja Ya Nah ini Diagnosanya Seperti ini P itu Plan Apa yang Anda Rencanakan Mau diapain Tulis aja Dari mulai Dipersih luka Diberikan Salah bioplasenton Diberikan vitamin Didak pakai Antigiotik Disirahatkan Termasuk Di sini nanti Juga ada Di Misalnya Di infus Ya Di infus Di infus Terus nanti Kasih O2 Ya Dan lain sebagainya Ya Dan lain sebagainya Tulis semua Ini cuma contohnya aja Oke Oke Jadi Oh ya Derajat 1 itu Ini ada di Terakhir nggak sih Derajat 1 Saya lupa A Belum Oke Jadi yang namanya Yang gampang aja ya Kalau Derajat 1 Itu Cuma Merah-merah Merah-merah Ada yang Sedikit Melupu Itu masih Dihitung Sampai Derajat 1 Kalau Derajat 2 Ya Nggak ada yang Merah-merah Lepuhan-lepuhan Dan Ada yang Sudah terbuka Ya Mungkin Bisa Sampai Kedalam Ya Tapi yang jelas Ada Lepuhan Dan Merah-merah Dan Merah-merahnya Udah nggak ada Merah-merahnya Udah nggak ada Lepuhannya dia aja Ya Lepuhannya aja Nah Kalau Derajat 3 Itu Dia udah Hampir Gosong Bahkan Kelihatan Putih-putih Ini maksudnya Udah kelihatan Sampai ke Tulang-tulangnya Ya Itu Derajat 3 Ya Ini adalah Tingkat Kedalaman Luka bakar Ya Tingkat Kedalaman Luka bakar Oke Kalau sudah tahu ini Berarti Anda tahu Ainingnya nanti Penetapan Luka bakar Ya Penetapan Luka bakar Namanya Luka bakar Ringan Itu adalah Ini Semua Luka bakar Derajat 1 Itu ringan Atau Luka bakar Derajat 2 Di bawah 15% Anda bisa Bayangkan Nggak nih Kata-kata ini Atau Luka bakar 3 Di bawah 2% Ya Dan Ini bisa Berobat Jalan Jadi Kalau Luka bakar Ringan Ini masih Bisa Untuk Berobat Jalan Luka bakar Sedang Luka bakar Berat Silahkan Dilihat Oke Sampai sini Ada yang mau Ditanyakan Atau tidak Kalau Luka bakar Berat Ini Ini Luka bakar Derajat 2 Di atas 20% Derajat 3 Di atas 10% Dan Ini Luka bakar 2 Di atas 20% Yang Mengenai Wajah Alat Kelamin Persendian Ketiak Atau Luka bakar Derajat 3 Di atas 10% Luka bakar Tegakan Listrik Luka bakar Berat Termasuk Ini Ini Ya Luka bakar Derajat 2 Yang Mengenai Wajah Blah Blah Luka bakar Derajat 3 3% Dan Luka bakar Tegangan Listrik Luka bakar Tegangan Listrik Di atas 1000 Volt Luka bakar Dengan Komplikasi Sob Infeksi Deformitas Dan Sebagainya Ini Tipe-tipe Luka bakar Berat Luka bakar Berat Oke Ada yang Mau Ditanyakan Mungkin Silahkan Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Waktu Tinggal 6 menit Lagi Silahkan Ada yang Mau Ditanyakan Jadi Untuk Luka bakar Teorinya Seperti ini Untuk Pengobatannya Sebentar Untuk Pengobatannya Pertama Prinsip Penanganan Luka bakar Ini Prinsipnya Dulu Prinsip Penanganan Luka Bakar Mencegah Dan Mengatasi Shock Jadi Luka bakar Ini Secara teori Dia Kekurangan Cairan Jadi Sebenarnya Orang ini Harus Di Infus Kalau Sudah Kelihatan Berat Harus Di Infus Mencegah Dan Mengatasi Dehidrasi Serta Mengatasi Infeksi Jadi Maksudnya Di sini Berikan Cairan Yang Tepat Berikan Antibiotik Yang Tepat Karena Luka bakar Artinya Badan Kita Sudah Terbuka Sudah Terbuka Ada Dunia Luar Yang Masuk Kedalam Jadi Kemungkinan Infeksinya Sering Terjadi Mengurangi Rasa Sakit Dan Nyeri Jadi Maksudnya Di sini Prinsip Penanganan Luka Bakar Secara Secara Umum Itu Mulai Dari Impus Kasih O2 Jangan Lupa Antibiotik Antinyeri Menghindari Kerusakan Jaringan Oh iya Perawatan Perawatan Yang Bagus Jadi Susahnya Luka Bakar Ini Hasil Akhirnya Paling Susah Gini Anda Kebayang Luka Bakarnya Di Darah Sendi Sini Itu Kalau Anda Nggak Latihan Tangan Anda Kaku Begini Udah Kaku Tapi Kalau Latihan Mungkin Masih Bisa Digerakin Walaupun Ininya Ada Jaringan Parut Tapi Tapi Kalau Anda Nggak Latihan Begini Aja Misalnya Ya Begini Aja Udah Mau Dikini Susah Atau Anda Setiap Setiap Saat Begini Terus Ya Udah Sangan Anda Begini Terus Mau Digerakin Susah Harus Latihan Itu Harus Pakai Jasa Pisoterapis Ya Oke Silahkan Ada yang Mau Ditanyakan Nggak Pak Udah Jelas Ya Baik Ya Untuk Luka Bakar Sampai Sampai Situ Penjelasannya Ini Hari Hari Terakhir MFA Setelah Ini Nanti Diambil Ale Oleh Tim 116 Dari Divisi Jangan Tinggalkan Whatsapp Group Ada Evaluasinya Dan Itu Harus Dikerjakan Jadi Kalau Tidak Mengerjakan Evaluasi Itu Juga Nanti Akan Digagalkan Atau Akan Berakibat Fail Ya Oke Terima kasih Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon Bantuannya Dan dukungannya Untuk channel youtube saya Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih